orang-orang yang protes terhadap itu Suprianto kemudian siapa lagi tidak mau mereka datang bahkan Busepum kemarin mengatakan begini lucu itu saya itu ya makanya merasa saya di jolemin diputarbalik kenpakai oke ya bisa satkan dipiknah jadi gini Busepum kemarin bilang begini di wawancaranya mesmaku gitu saya itu digiring keluar siapa yang giring dia keluar itu saya mau tanyain sebetulnya kondisinya sepertinya bapak nggak ada kondisinya bebas masuk Oke alasannya itu ada datang apa namanya akuntan akuntan kan dibahas pada saat Rekernas bukan saya ya 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 dia harus menemui orang pajak untuk ada siapa yang menugaskan dia menemui orang pajak itu langsung saya dengan gendung itu nggak ada urusannya dengan sepum untuk aku tanpa pabrik itu iya nggak ada urusannya dengan sepum berarti dia keluar itu tidak atas perintah itu kan datang ke situ itu agar dia menyaksikan bahwa kita pleno karena ada beberapa yang ngejuin kita mau putuskan di Rekernas pemilihan itu semua dikita itu transparan mama sepakut nggak bisa di pelintir-pelintir itu nggak bisa ya 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 semua ada di pelintir-pelintir makanya kalau ada isu sebegitu itu isu murahan itu Mas saya nggak dipikirin sama saya Nah kalau kalau betul nggak kalau masalah calon itu harus mendaftar dulu Oh ya jadi gini Mas Maku selama ini tuh apa sebenarnya penyakit di setiap organisasi ya ini dan empat lah khususnya di kita itu maklar nah makanya saya bilangin kalau teman-teman itu mau cari duit mafia kongres nah iya apa itu siapa-siapa orangnya saya kan udah calon-calon kecakutum ini udah dari tahun 2015 tahun tahun 2015 ya 2000 di Bandung dulu kan kita mau tidur di Bandung kan pindah ke Jogja apa namanya Surabaya ribut lagi udah caketum saya ya saya termasuk apa namanya koordinator daripada tim yang sukses di 2012 saya kan udah ketua penggul di situ udah jadi teman-teman yang sekarang keluar-keluar itu Surabaya itu belum jadi notaris saya udah ketua penggulah ya jadi saya sering saya sebut suprianto ini karena dia paling vokal ya jadi agar teman-teman tahu se-Indonesia yaitu kevokalannya ini tidak apa namanya tidak berdasarkan buku ya dipelesetkan selalu ya sehingga menjadi isu itu enggak baguslah itu ya diingatkanlah sama kita suprianto sebagusnya janganlah membuat-buat bosip membuat berita koal agar kondusif lahipat ini kita dia dulu kan ketua bidang di kita ya begitu itu tiba-tiba dia keluar gitu ya Oh ya saya bilang sama teman-teman ada beberapa itu yang mengusulkan agar dia dimasukkan lagi grup ya kalau dia ngomong ke saya mah mungkin insya Allah saya masukin gitu ya tapi di sampai dengan terakhir kita rapat rekenas itu enggak ada dia obatnya dia keluar sendiri ya karena kecewa dia pada saat di seminar di Kartika Chandra ada anggota bidangnya dia dia yang tidak diikutkan jadi panditia itu salah satunya awal marah dia ketua panditia waktu itu saya dapat laporan seperti ini Pak mengklarifikasi sebetulnya untuk perubahan pasal 21 22 23 24 mengenai persyaratan ketua umum kemudian harus mendaftar dulu ke PP karena kan ini merubah paradigma nah merubah paradigma yang awalnya dari greslut bawah dari anggota jadi gini Mas Pak jadi bukan justru kita itu sekarang diperdalam jadi kalau tadinya itu hanya dari anggota kita perdalam Mas Pak diperdalam harus seseorang itu berniat dulu dari jiwanya yang paling dalam pengen mengakti menjadi ketua umum setelah dia mendaftar setelah dia berkeinginan menjadi ketua umum dari dia sendiri dia harus mendaftar Mas Pak setelah dia mendaftar yang mendaftar ini nanti ada berapa orang yang barulah dikirim ke pengen untuk mereka pilih kalau selama ini nggak begitu Mas Pak selama ini orang rapat ke pengen tetapi belum tahu siapa yang mau diusulkan jadi ajukan Oh kalau dia sering kenal atau itu dipilihlah dia padahal orang yang diusulkan ini belum tentu mau jadi ketua umum jadi mau ya gitu nah sekarang nggak begitu kita perbawah lagi itu jadi diperbawah lagi dari nol dari diri seseorang setelah dia berkeinginan menjadi ketua umum maka dia harus mendaftar dengan perseratan tertentu kemudian setelah pendaftaran ini dikirimlah sama kita ke pengna untuk dipilih setelah dipilih di pengna dikirimlah ke pengwil pengwil untuk di rekape kerasi setelah itu dibawalah ke rekape keras untuk di rekape lagi oke itu yang dikatakan itu top-down kok itu bokong nggak begitu itulah yang sempat saya maksud itu dipelintir-pelintir terus ya jadi teman-teman anggota di seluruh Indonesia itu jangan mau dipelintir jangan mau dibohongin rusak organisasi kita ini saya selaku ketua umum tidak mau seperti itu saya lawan itu dan saya tidak apa namanya tidak akan mundur itu kalau ada yang mau berusak kipat ini dari dalam maupun dari luar setuju satu permasalahan bukan satu masih ada beberapa lagi diantaranya penghapusan kata dan atau itu kan sempat dibahas juga di wawancara wah itu alot itu di kongres ya apa di KLB ya mas harus jadi ketua pengna nah ada ketua pengna dan ketua pengwil dan pengurus PP oke datanglah seseorang tuh yang tadi itu mengatakan siapa yang hapusnya berani sumpah orang menggadeng nanggapin dia datang sendiri juga kakak itu disana coba mau itu gimana yang proses-proses itu kan nggak datang disana itu siapa yang dari Jakarta yang dari Banten dua orang yang dari Jawa Barat nggak datang mereka di kongresi itu Mas Mahfud jadi dinamikanya nggak tahu dia setelah itu Mas Mahfud diberapat plenolah di PP ada disitu sekum di sebelah sana itu ada semua kabib seluruh saya tanya kepada bidang organisasi selaku pelaksana apa namanya dokumentasi apa benar seperti ini dijawab sama mereka dijawab pembambang benar dijawab musuhnya benar dijawab oleh Afib benar bahwa itulah kek aslinya sesuai berita acara yang ada yang ditandatangani oleh seluruh ketua pengen nah kalau begitu bu sekum nggak bisa dong menjadi ketua umum ada disitu bu sekum ya nah sekarang kok diributin aneh gitu berarti sebelum di plenolkan itu sudah dirapatkan bukan jadi sudah diputus di apa di di KLG seperti itu itu kan dicek editingnya itu kan itu kita 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 baca gitu pada saat rapat bener nggak begitu gitu loh bener kata mereka berarti bukan penghilang bukan nggak ada yang dihilangkan nggak ada yang ditambahkan itu karena sudah hasil keputusan hasil keputusan Kongres luar biasa nah yang protes adalah orang yang tidak ada disitu berarti persyaratan itu sudah menjadi sebuah kesepakatan keputusan bersah dan itu sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan PAM ya dan mungkin udah jauh udah keluar juga itu berita negaranya berarti clear ya sampai disini ya clear bahwa itu tidak atas serta-merta dihilangkan di luar pelaksanaan Kongres itu 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 kita tidak ada main akal-akalan seperti masalahnya semua transform terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih